Saya akan menceritakan film yang berjudul Face and Furious 9. Film ini bergenre petualangan dan telah dirilis beberapa hari yang lalu. Film ini ditulis oleh Chris Morgan dan Daniel Casey dan disutradarai oleh Justin Lin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk pada isi ceritanya. Film dibuka dengan flashback yang memperlihatkan Ayadom sedang berpacu di arena balap. Terlihat beberapa mobil mulai bertabrakan. Kemudian Ayadom mengerahkan mobilnya menuju pinggir jalan. Dan ia kedatangan seorang laki-laki memberitahunya bahwa ia tak perlu memenangi balapan kali ini. Tapi Ayadom tidak memperdulikan perkataan itu dengan menyuruh Jacob untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian Dom datang dan memberitahu ayahnya agar ia berhati-hati terhadap lawannya di lab berikut. Namun setelah itu, mobil ayah Dom ditabrak oleh musuhnya. Mobil pun terlempar ke atas mengenai pagar pembatas dan terbakar. Mobil ayah Dom pun hancur berkeping-keping. Kemudian film pun berpindah pada Dom yang tidak lagi muda seperti sebelumnya. Terlihat Dom sedang bercengkrama dengan anaknya yang bernama Brian. Selama setelahnya, istri Dom yang bernama Letty juga ikut bergabung bersama dengan mereka. Tiba-tiba mereka melihat mobil dari kejauhan yang datang tepat ke arah rumah mereka. Dom segera menyuruh Brian untuk bersembunyi karena Dom mengira itu adalah musuh. Dengan sangat tergesa, Dom bersama istrinya bergegas mengambil persenjataan. Kemudian Letty dan Dom mengarahkan senapan dan pistolnya ke mobil tersebut. Yang ternyata hanyalah teman mereka sendiri, yaitu Roman, Ted, dan Ramsey. Mereka datang membawa berita dengan menunjukkan sebuah cuplikan video. Bahwa Mr. Nobody telah diserang oleh pengkhianat. Karena itu, mereka ingin mengajak Dom untuk menjalankan sebuah misi penting. Dimana Shiver adalah orang yang juga pernah membunuh ibu dari Brian, ada bersama-sama dengan si penyerang Mr. Nobody. Namun Dom pun berkendak lain. Ia mengatakan kalau ia sudah melupakan masa lalu. Setelah itu, meskipun Dom tidak ikut, Letty tetap memutuskan untuk bergabung dengan tim. Dom kemudian memutar ulang video Mr. Nobody, yang tadi diberikan oleh teman-temannya. Kemudian Dom melihat ada seseorang yang memakai kalung salib mirip seperti miliknya. Entah mengapa, Dom berubah pikiran dan bergabung bersama dengan tim tersebut. Mereka kemudian berangkat ke tempat jatuhnya pesawat. Setelah tiba di sana, mereka mendapati sebuah benda yang memancarkan sinyal. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh segerombolan pasukan. Mereka pun berlari menghindar dari situ. Tetapi gerombolan pasukan tersebut terus mengejar mereka. Perkelahian di antara mereka pun tak terhindarkan dan berlangsung sengit. Tampaknya gerombolan pasukan itu ingin mengambil sesuatu dari Dom dan tim. Betul saja, Jacob yang adalah salah seorang dari pasukan itu telah berhasil merampas benda yang mereka dapatkan tadi. Tak terima benda itu dirampas, Dom pun segera mengejar si Jacob. Namun herannya, mobil yang dikembangkan Jacob terbang melewati jurang. Dan tiba-tiba mobil itu ditangkap oleh pesawat yang datang lalu terbang menjauh dari Dom dan tim. Setelah sampai di tempat persembunyian, mereka kemudian membicarakan bahwa si Jacob adalah adik dari Dom sendiri. Lagi-lagi film flashback. Ternyata setelah kematian ayahnya, Dom dipenjara karena telah memukuli musuh ayahnya yang kemudian meninggalkan sang adik seorang diri. Scene kemudian berpindah lagi. Terlihat Jacob bersama dengan Sipper. Sipper menuduh bahwa Jacob selalu iri dengan semua kemampuan yang dimiliki oleh kakaknya. Namun Jacob membantah perkataan Sipper dan kemudian menunjukkan benda yang tadi dirampasnya dari Dom dan tim. Ternyata Sipper tengah dimanfaatkan oleh Jacob untuk menemukan petongan dari benda tersebut. Kembali pada sim, Dom dan tim. Ternyata mereka kedatangan seorang tamu yang bernama Mia. Karena itu Mia berkeinginan untuk membantu Dom. Kemudian ternyata benda yang diperbutkan sebelumnya bernama Ares. Dimana benda itu mampu mengendalikan seluruh senjata di muka bumi. Karena itu jika Jacob dapat menemukan petongan benda itu, maka ia dapat menguasai dunia. Sampai di situ, kekuatan Ares yang sebenarnya hanya dapat berfungsi bila diaktifkan dengan menggunakan sebuah kunci. Dan sayangnya kunci tersebut hilang. Menurut mereka, berkas-berkas elektronik Mr. Nobody dapat menjadi petunjuk untuk menemukan kunci itu. Dan ternyata petunjuknya adalah Han, si orang Jepang. Scene berikutnya flashback lagi. Terlihat Dom yang sedang berada di penjara. Ia mendapat informasi bahwa ada yang mensabotase mobil ayahnya sewaktu dulu balapan. Ternyata Dom teringat dengan Jacob yang waktu itu sempat memperbaiki mobil ayahnya. Setelah itu, Dom keluar dari penjara. Ia kemudian mendatangi Jacob dan mengajaknya beradu di arena balap. Pada titik inilah, Dom menyadari bahwa Jacob lah yang mensabotase mobil ayahnya. Sehingga mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Kemudian mereka beradu balap. Dan akhirnya Jacob kalah dalam balapan tersebut. Mobil Jacob pun meleset jauh meninggalkan Dom. Kemudian scene berpindah. Dom pergi ke sebuah tempat untuk mencari tahu keberadaan Jacob. Dan di sini ia bertemu dengan seorang temannya. Dom pun diberitahu kalau Jacob sedang berada di Edinburgh. Kemudian terlihat Leti dan Mia yang sedang berada di Tokyo. Untuk mencari keberadaan Han, si orang Jepang. Kemudian Dom pun pergi ke Edinburgh dan bertemu dengan ibu Saw. Namun sialnya, ibu ini sedang melakukan pencurian dan diketahui oleh Dom. Padahal ibu itu baru saja keluar dari penjara. Karena pencurian itu sudah ketahuan oleh polisi, maka Dom pun lari bersama dengan ibu itu. Kemudian Dom pun dibawa ke tempat di mana Jacob berada. Sampai di sana, Dom pun langsung bertemu dengan Jacob. Di dalam sebuah gedung. Tak menunggu waktu lama, Jacob pun langsung menyuruh Dom untuk pergi dari situ. Namun polisi pun langsung berdatangan untuk menangkap Dom. Ternyata Interpol itu adalah suruhan Otto, yang adalah seorang investor dari Jacob sendiri. Namun meskipun telah ditangkap oleh Interpol tadi, ternyata mereka juga adalah teman-teman lama Dom. Kemudian Shin berpindah ke Tokyo. Leti dan Mia telah menemukan petunjuk dari keberadaan Han di sebuah rumah. Tetapi kemudian datang seorang wanita yang tiba-tiba menyuruh mereka tiarap. Segerombolan pasukan pun datang menyerang mereka. Para wanita itu pun bertarung melawan pasukan tersebut. Tak lama setelahnya, ada seorang pria yang datang membantu mereka. Dan ternyata pria itu adalah Han. Kemudian Shin berpindah lagi. Tepatnya di sebuah katedral di mana Dom dan timnya berusaha untuk menghentikan Jacob. Yang ingin mengambil sebagian potongan dari Ares, yang adalah benda berkekuatan sangat besar. Tetapi karena Dom dan timnya mengalami gangguan CCTV, yang berasal dari medan magnet di sebuah mobil, maka mereka pun terlambat. Jacob telah mendapatkan potongan Ares. Tak mau nunggu waktu lama, Dom pun mengejar Jacob. Dan hendak melarikan diri dari katedral itu. Kemudian, Ramsey yang melihat Otto juga bergegas mencari kendaraan untuk mengejar Otto. Ramsey mendapati sebuah mobil, yang kebetulan adalah mobil yang tadi menjadi sumber medan magnet. Tetapi tak disangka, di dalam mobil itu terdapat dua orang rekannya, yang sedang disandra oleh anak buah Jacob. Sementara Ramsey mulai mengemudikan mobil, Dom pun berhasil menghalau Jacob. Di sini terjadi perkelahian di antara mereka. Namun Jacob masih bisa kabur dari Dom. Kemudian Dom pun mengejar Jacob dan langsung bertemu dengan mobil Ramsey, lalu masuk ke dalamnya. Percaya atau tidak, berhubung mobil yang dikemudikan Ramsey adalah mobil magnet, maka Ramsey pun menarik mobil Jacob yang sedang berlari kencang, dengan menggunakan medan magnet yang dimiliki mobil tersebut. Dan akhirnya Dom dan tim pun berhasil mendapatkan Jacob, lalu membahanya pergi ke tempat persembunyian mereka. Di situ mereka juga kedatangan Mia dan Letty, yang baru saja pulang dari Tokyo. Dan tak lupa, Han juga ada bersama-sama dengan mereka. Mereka pun merasa sangat bahagia. Han pun mulai menceritakan kisahnya, bahwa sebenarnya ia dipekerjakan oleh Mr. Nobody, untuk menjalankan sebuah misi di Tokyo. Menurut cerita Han, ia ditugaskan untuk mencuri teknologi dari keluarga ilmuwan. Han mengatakan kalau ternyata ada orang yang juga mengincar teknologi itu. Kemudian Han menemukan anak dari keluarga ilmuwan itu, dan mendapatinya telah meninggal karena sebuah ledakan. Dan ternyata anak itu adalah kunci dari Ares, karena kunci sebenarnya adalah DNA dari keluarga ilmuwan itu. Kemudian tiba-tiba alarm pun berbunyi. Mereka kedatangan gerombolan pasukan lagi. Jacob pun mengatakan kalau semua ini sudah diatur, agar memudahkannya untuk mengambil kunci Ares. Kemudian Jacob dan Dom pun terlihat ada mulut, sembari Jacob menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayah mereka. Jacob mengatakan kalau dia disuruh oleh ayahnya untuk merusak mesin mobilnya. Hal ini dilakukan untuk membayar seluruh utang ayahnya dan mati di dalam arena. Tetapi ini semua disembunyikan dari Dom agar Dom tidaklah kecewa. Kemudian Jacob pun pergi dan membawa anak si ilmuwan. Dom pun berjanji kepada Jacob untuk segera menghentikannya. Dom pun menyusun rencana bersama tim untuk menghentikan Jacob. Mereka pun berunding untuk membagi dua tim untuk menghentikan Jacob pada bagian darat dan juga menghancurkan sebuah satelit. Kemudian Roman dan Ted pun ditugaskan pada bagian udara dengan mengemudikan mobil yang sudah dipasang roket. Sementara Dom dan yang lain bertugas melalui darat dan mengejar Jacob. Di sana mereka terlihat saling kejar-kejaran. Kemudian mereka pun berhasil mendapatkan kembali anak si ilmuwan. Jacob pun mengalami masalah karena tidak dapat mengaktifkan Ares akibat gangguan magnet. Namun belum sempat si Jacob mengatasi masalah tersebut. Ia pun dihadang oleh anak buah Otto. Ternyata sekarang ia dihianati oleh timnya sendiri. Malahan kemudian Otto pun memutuskan untuk bekerjasama dengan Sipper. Setelah diserang oleh anak buah Otto, Jacob pun terlempar ke belakang. Untuknya ia diselamatkan oleh Dom dan Mia. Tetapi Jacob malah pergi meninggalkan mereka. Dom yang melihat itu tidak memperdulikan Jacob dan fokus untuk memberhentikan truk militer yang membawa Ares. Dom dan tim pun mengerahkan seluruh upaya untuk memberhentikan truk militer ini. Mereka mengarahkan mobil-mobil dengan menggunakan magnet demi memberhentikan truk itu. Tetapi tetap saja tak bisa berhenti. Namun terlalu lama kemudian, Jacob datang kembali untuk membantu Dom dan tim. Mereka pun mulai beraksi. Dan ternyata mereka berhasil menjungkir truk militer itu. Di sisi lain, Roman dan Ted akan menghancurkan satelit. Tetapi saat mereka melakukannya, magnet dari mobil yang dikemudikan malah tidak bisa berfungsi. Mereka pun berpikir untuk menabrakkan mobil itu ke satelit dengan resiko yang sangat besar. Tentu mereka akan tetap berada di luar angkasa karena pasti mobilnya itu akan rusak. Namun dengan kesepakatan yang matang, akhirnya mereka berdua pun memutuskan menabrak satelit itu dan berhasil menghentikan Ares. Setelah itu, Jacob menemui Dom untuk mengembalikan kunci mobilnya. Namun Dom malah memberi kunci itu kembali kepada Jacob dan berharap Jacob dapat memperbaiki hidupnya kembali. Kemudian terlihat Roman dan Ted yang masih berada di luar angkasa telah didapati oleh astronot yang melintas di situ. Sin kemudian berpindah dan kini mereka semua berkumpul lagi di rumah Dom. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun di meja makan terlihat ada satu kursi yang masih kosong. Kemudian Dom mengatakan ada seseorang yang belum datang. Dan tak lama setelah itu, mobil berwarna biru pun terlihat telah tiba di sana. Dan film pun selesai.